Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Cece Fasanuddin Pada pagi hari ini saya akan Berbicara tentang Buku Anak Di samping saya sudah ada Pakar Anak Mungkin pakar anak Yang akan membahas Satu buku anak Terbitan Alif Republika Pengulas ini Namanya Mas Fuad Nejiwo Tapi sepertinya untuk lebih dalam Kita langsung ke Pengulas hari ini Seperti apa isinya Melangkah doan bismillah Buku ini karya Wikan Satriati Ilustrator oleh Terbitan Alif Republika Terbit 2016 May kalau tidak Maret Kalau Maret Saya beli buku ini Sebenarnya saya tidak banyak memiliki buku-buku anak Cuma saya lihat Ilustrasinya kok bagus Itu kan waktu di Toko buku Terus saya baca sedikit Ceritanya juga oke Akhirnya saya beli Jadi ada beberapa cerita disini Yang semuanya dipayungi oleh Apa itu tentang kalimat taibah Kalimat taibah itu kata-kata yang bijak Kata-kata yang baik Kata-kata yang indah Ada tentang Nah ini judulnya Melangkah dengan Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Subhanallah La ilah ilallah Astagfirullah Dan Diakhiri dengan Ladang kata Waktunya ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Tujuh cerita Buku ini cukup bagus Kenapa saya bilang bagus Karena Ini buku anak Tapi dengan bahasa Apa? Sastra Jadi buku anak yang Nyastra gitu Pendekatannya pendekatan sastra Jadi indah sekali gitu Beberapa cerita yang ada Di dalam buku ini Sebenarnya saya sudah tahu sih Sudah Sudah Berkali-kali dengar ya Seperti Cerita pertama ini Cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang Apa Menyuapi orang Yahudi Ya pasti kamu ingat itu Pasti Yang Menyuapi orang Yahudi Tapi dengan Dengan Apa Sentuhan sastra yang kuat Kedua Ceritanya bagus Terus Ilustrasinya juga Keren Saya suka sekali Ilustrasinya Ini Ilustrasinya Saya enggak tahu Mungkin ini Pengertiannya pakai Apa? Lukas air Apa? Cat air Jadi Keren banget Alumni ITB loh Iya Saya lihat Alumni ITB ternyata Ilustrasinya alumni ITB Terus penulisnya Wikan Satriati Bentar mas Pengen enggak ketemu Penulisnya Pengen sih Pengen enggak sih? Pengen Saya pengen ngobrol tentang Banyak hal tentang Ini Ketemu penulisnya Dunia Kepenulisan anak Sebelumnya saya enggak Enggak Kepikiran ya Maksudnya begini Saya enggak Jarang terpikirkan Apa sih Penting enggak sih Cerita anak itu Yang saya tahu Cerita anak Apalagi Mohon maaf ya Cerita anak islami itu Biasanya doktrinal Jadi Cerita-ceritanya paling Nabi melalang kita Untuk mencuri Nabi melalang kita Untuk Ribah Membicarakan Keburukan orang lain Ini tidak Disampaikan dengan Bahasa yang lembut Yang menyentuh Itu Biasanya Kayak gitu ya Kembali ke buku Langkah dengan Bismillah Kembali ke buku ini Ini Jadi ini Mengajarkan Mengajarkan Kepada anak Tentang Bagaimana Allah itu indah Bagaimana Islam itu Cinta Kasih saya Tapi menurut saya Ada juga kekurangan Ini buku ini Tadi awalnya Saya lihat Kalau buku anak Ini kan Teksnya terlalu banyak Ya Teks Teks Masih Teks Teks Lagi Nah Kalau untuk anak Sepertinya Ini ilustrasinya Dibanyakin lagi Kayaknya Meskipun Kata pengulas Dia bilang Bahwa Buku ini itu Untuk Diceritakan Orang Teks Kepada anak Buku ini Bukan untuk Anak Bukan untuk Anak Tapi Mungkin Kelas 3 Kelas 4 Atau Kelas 5 Tapi Untuk Anak TK Itu Diceritakan oleh Orang tua Jadi Sebelum Sebelum Tidur Jadi Yang Baca Orang tua Jadi Ada Tidak Hanya Membaca Cerita Tapi Ada Kedekatan Emosional Antara Orang tua Dengan Anak Kamu Biar Orang tua Tidak 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 Bagus Ada Masukan Terima kasih Semoga Pagihan Tetap Bahagia Tetap Mencintai Anak Assalamualaikum Assalamualaikum